Intro Dunia acting sudah tak asing lagi bagi Dinda Kanya Dewi Meski sudah warah wiri bermain di layar lebar dan sinetron Tapi dirinya tetap selektif memilih film atau sinetron mana yang akan dimainkan Contohnya saat ditawari sebuah naskah film horor Dinda berpikir seribu kali Lantaran tamu memerankan adegan-adegan berunsur pornografi Sempat awalnya mikir gitu kan Iya gak ya gitu, ambil gak ya gitu Sampai akhirnya filmikernya Billy Dia bercinta tentang satu konsep yang membuat saya menarik gitu kan Dan saya percaya Billy akan menggarap ini juga dengan cukup baik Dan saya kenal Billy dan beberapa karir film pendeknya dia Jadi buat saya ini merupakan proyek yang menarik Dan gak ada salahnya saya masuk ke proyek ini Dan ini jadinya tantangan buat saya juga Bisa dibilang Mbak sempat menolak Mbak ya? Saya gak menolak sebenarnya, tapi saya sempat berpikir Waktu pas ditawarin sempat kayak oke horor gitu kan Terus yang akhirnya ya kita berdiskusi lah Sampai akhirnya Billy juga menjelaskan bahwa Tenang aja ini film tidak ada unsur pornografinya Kita gak akan mengekspos itu Dan kita juga punya semangat yang sama Dibilang gitu kan Untuk mengembalikan lagi kepercayaan penonton Indonesia terhadap film bergenre horor gitu kan Karena memang Tapi untungnya juga sudah beberapa waktu ini Film horor yang keluar memang tidak melulu gitu kan Selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau pornografi Jadi pas Billy menceritakan konsep ini akhirnya ya saya tertarik Jadi akhirnya masuklah ke sini Di Net Selective dirinya tak mau kalau memberikan tontonan yang kurang mendidik Kepada hal layak luas Meski ia sendiri begitu menyukai film bergenre horor Saya adalah penggemar film horor Saya orang yang datang ke bioskop penonton film horor memang untuk ditakut-takuti gitu kan Untuk mengalami perasaan atau Ya kita menyebutnya cinema experience Rasa deg-degan, rasa ketakutan, rasa diteror gitu kan Jadi ya itu Dan buat saya tantangan terbesar dari aktor film horor adalah Untuk mentransfer rasa takut itu ke penonton Sampai akhirnya penonton percaya bahwa memang mereka merasakan ketakutan itu gitu Jadi mungkin itu salah satu juga Enggak salah satu Salah dari sekian banyak Dari sekian banyak tantangannya gitu Salah dari sekian banyak apa sebenarnya Terus ada beberapa tantangan yang harus saya lalui